Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa menanggapi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Anggota Komisi 3 DPR RI berharap pihak kepolisian tidak hanya memeriksa bagian bawah saja. Setelah PT LIB, pihak kepolisian juga harus memeriksa PSSI karena kendali pertandingan ada di PSSI. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Cucun Ahmad Syamsur Rijal, tragedi Stadion Kanjuruhan terus dalam pantauan pihaknya. Cucun menambahkan bahwa tersangka dari tragedi tersebut akan terus berkembang. Karena setelah ada pemeriksaan, pasti akan ada laporan bahwa penembakan gas air mata ada komando dan komando ini dari siapa akan diketahui setelah pemeriksaan. Cucun juga berharap pemeriksaan tidak hanya di bagian bawah saja, seperti PANPEL dan PT LIB, PSSI juga harus diperiksa terkait kasus Kanjuruhan yang menelan ratusan korban meninggal dunia. Kita ini kan sekarang sudah kejadian, masalahnya sudah kejadian. Kita ingin tahu, kan yang di depan mata ini sekarang karena kemarin dari pihak aparat kepolisian. Nah ini kan sudah ditata, apakah Polri sudah mengambil langkah tegas semua? Siapa sekarang? Bahkan tadi yang bertanya, bukan hanya 6, pasti akan, orang ini akan ngomong, Pak saya diperintah oleh ini menembak gas air mata, pasti akan berkembang semua itu. BAP-nya berjalan semua di internal Polri juga. Dan siapa yang memberikan perintah itu dari misalkan pihak penyelenggara? Nah ini bukan masalah tadi, bukan masalah intervensi. Tugas kami kan, walaupun PSSI kan tidak bisa diintervensi dalam lingkai negara. Seperti diketahui, tragedi kanjuruhan menelan ratusan korban jiwa. Dan pihak kepolisian sudah menetapkan 6 tersangka, diantaranya Direktur PT LIB. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Membisa akibat hujan deras disertai angin kencang sebuah pohon besar setinggi lebih dari 20 meter tumbang di Jalan Raya Cugenang, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lalu lintas dari arah Cianjur, kota menuju puncak sempat ditutup. Beginilah video amatir yang direkam pengendara saat pohon besar berukuran lebih dari 25 meter tumbang saat hujan deras di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kampung Cangklek, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis Malam. Dalam rekaman video tersebut, pohon juga memutuskan kabel listrik dan menyebabkan kabel terbakar. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Cianjur langsung berjibaku menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan dengan memotong batang pohon. Dalam waktu 1 jam, pohon bisa dibersihkan. Menurut petugas, kejadian terjadi saat hujan sedang turun, disertai angin kencang, pohon besar ini langsung tumbang dan menimpa tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Cianjur kota menuju puncak sempat ditutup hingga 2 jam. Dan hingga malam ini arus lalu lintas kembali normal. Tugas mengimbau kepada pengendara yang melintasi jalur menuju puncak dari arah Cianjur kota, agar berhati-hati saat hujan turun. Selain ada beberapa titik rawan longsor, jalur tersebut sering terjadi pohon tumbang.